Di informasi lain, guna mengantisipasi adanya aksi perebutan kantor sekretariat partai, sejumlah kadar Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Banten terus bersiaga dan berjaga. Dengan sukarela, para loyalis AHI ini bersiaga selama 24 jam secara bergiliran. Loyalis Agus Harimut Yudono atau yang biasa dipanggil AHI dari penguruh cabang Partai Demokrat Kabupaten Tangerang terus bersiaga baik di dalam maupun di luar markas kantor tempat mereka bernaung selama ini. Mereka yang bersiaga merupakan kader militan dari sejumlah pengurus partai di tingkat kecamatan. Dengan sukarela, para loyalis AHI ini bersiaga selama 24 jam secara bergiliran. Fungsionaris Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Yaya Amsori, mengatakan bersama relawan dan kader militan siap lahir batin untuk menjaga aset partai berupa kantor DPK Partai Demokrat dari sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab dan siap melawan dalam kondisi apapun. Jaga-jaga di kantor DPK Kabupaten Tangerang, yang dikhawatirkan ada orang-orang yang tidak berkepentingan dan tidak berkepoten masuk ke wilayah DPK Kabupaten Tangerang seperti yang sudah-sudah kemarin. Takutnya ditakutkan, dikhawatirkan, dihaku busana untuk masuk ke DPC dan berbuat anarki. Para kader memastikan Kabupaten Tangerang siaga dalam mengantisipasi adanya pihak asing terutama dari orang yang mengklaim sebagai kubu KLB Deliserdang yang bakal merusak maruah dan wibawa Partai Demokrat. Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat saat ini tengah mengalami konflik internal terkait dualisme kepemimpinan, yakni antara Agus Harimuthi Yudhoyono dengan Kepala Staf Presiden Muldoko yang dipilih melalui KLB Deliserdang di Sumatera Utara. Hakin Najili, Jopos TV, Tangerang, Banten